Bunda Alexa dan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Kami siap berbang menuju cita-cita Ini darah kuning yang bersalah pada kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah pada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetap di bebas semua Kami Daya Tengah Amin dan Kepala Bapak dan Putra dan Rokudu Tetap di bebas semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Ya Apa Yesus Terima kasih 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 ranting sekali ayo selamat makan yuk bisa makan sendiri atau disuap pakai tangan tangannya sudah dicuci belum anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak balita kasih mandiri bersinar usia yang paling kecil itu satu tahun tahun tiga bulan namanya Julianti tapi sekarang dia lagi tidur nah yang ada ini adalah anak-anak di bawah lima tahun dan juga ada yang sudah masuk TK dan sekarang mereka sedang makan siang bersama ini satu kebiasaan yang sudah saya tanamkan dari sejak awal yasan kasih mandiri bersinar ini ada kebersamaan ini penting jadi salah satu kebersamaan ini yaitu pada waktu makan bersama pada waktu makan diusahakan untuk makan bersama-sama sekarang ini pada siang hari anak-anak balita mereka inilah yang ada di rumah sementara teman-teman mereka yang lain yang SD itu mereka tidak tinggal di sini karena kami mempunyai dua rumah satu itu ada di sekitar ada di Depok tetapi dia lebih ke Cimanggis Kelapa 2 itu dikhususkan bagi anak-anak SD karena sekolahnya itu dekat di dekat dengan rumah sehingga sangat memungkinkan mereka untuk beraktifitas sekitar rumah sekolah yang kita carikan pun sekolah yang tentu dekat dari rumah mereka yang ada di Cimanggis eh teman-teman mereka yang ada di Pasar Minggu nah di sini yang paling kecil itu anak-anak yang saat ini kita lihat yakni anak-anak balita dan juga TK tetapi di sini juga ada anak SMP Putra dan Putri juga ada anak-anak SMU Putra dan Putri nah anak-anak SMP itu mereka pergi di sekolah dari rumah itu jam 11.30 untuk sekolah siang sedangkan anak-anak SMA itu mereka setengah enam dan mereka akan pulang siang siang nanti jam 2 dan di sini juga namanya ANSI dia ini persiapan untuk kuliah tahun depan di sini saya mempunyai satu program yakni untuk anak-anak usia kuliah anak-anak remaja yang sangat membutuhkan masa depan tetapi mereka mungkin dari keluarga yang belum mampu atau tidak mampu oleh karena itu saya undang mereka untuk membantu anak-anak balita di Kasih Mandiri Bersinar saya mempunyai suatu model yang sangat khas di Kasih Mandiri Bersinar yakni anak-anak yang datang kuliah itu kita harus mempunyai suatu komitmen bersama mereka datang untuk urus balita mereka datang untuk melayani anak-anak balita bonusnya adalah kuliah jangan dibalik datang untuk kuliah dan melayani anak-anak ini nanti dalam dalam kesemangatnya dia akan berbeda tetapi datang benar-benar dia datang khusus untuk anak-anak balita dia melayani dia memperhatikan beraktifitas dengan anak-anak balita saya berkata pada mereka berkat Tuhan untuk anak-anak balita ini nanti turun atas kamu berbagi juga untuk kamu sehingga kamu akan mendapatkan kesempatan kuliah itu berkatnya itu dari Tuhan yang dikhususkan untuk anak-anak balita tetapi ini dibagi untuk kamu sehingga dia akan membagi waktu dia membagi waktu separuh untuk melayani anak-anak separuh untuk kuliah dibagi lagi kalau dia pergi kuliah pagi maka dia akan melayani anak-anak di sore hari kalau dia pergi kuliah sore hari berarti pagi sampai siang seperti ini dia melayani anak-anak yang balita ini lapan saya harapan saya kedepannya adalah agar anak-anak yang mahasiswa ini benar-benar mereka menjadi orang yang benar-benar siap pakai di masa yang akan datang untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya pertama ketika dia kuliah pasti ilmu dia dapat ijazah dia dapat tetapi di rumah ketika dia melayani anak-anak balita yang ada dikasih mandi bersinar yang notabene bukan anak kanung dia bukan adik kanung dia tetapi suatu kepedulian itu sudah bertumbuh saat dia sedang kuliah seperti ini dia bisa melayani anak-anak dalam hal makan minum dia memperhatikan anak-anak soal kesehatannya dia memperhatikan anak-anak soal budi pekertinya dan juga dia akan membantu anak-anak dalam hal-hal terampil ya nah kedepannya dia menjadi seorang yang kemudian di masyarakat ketika dia lulus nanti benar-benar dia memandiri dan benar-benar siap pakai itu seperti ini pertama dia menjadi ibu yang benar-benar siap untuk anak-anaknya untuk keluarganya selain ilmu membantu dia untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sesuai dengan dia punya kemampuan tapi juga ketampilan mengurus anak saya jamin dia lebih hebat lebih siap untuk ke depannya sehingga generasi-generasi ke depannya itu melahirkan anak-anak yang tidak menjadi anak-anak terlantar dan anak-anak yang menjadi anak-anak yang menjadi barisan sakit hati tapi barisan benar-benar barisan yang siap untuk menghadap menjemput masa depan mereka itu untuk yang anak-anak mahasiswa sementara anak-anak yang SMP SMA mereka kan siang pasti aktivitas mereka untuk sekolah tapi di sore hari mereka akan kembali dan mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah tangga sesuai dengan piket mereka masing-masing dan juga pada malam hari secara kelompok kami latih mereka untuk usaha mandiri seperti saat ini itu anak-anak diwajibkan dalam kelompok mereka pada malam hari itu membuat kue di plastik-plastik keesokan harinya ketika dia pergi sekolah dia membawa kue dan dia jual dia jual mungkin di sekolah tidak laku tapi di jalan dan sepanjang perjalanan dia pulang dia harus menjual memang saya agak tekan sebelum laku kamu jangan dulu pulang anak untuk apa? kuat untuk berjuang tidak manja diri karena kedepannya dia tidak selamanya ada bersama kami dikasih mandiri bersinar tapi dia nanti akan hidup di masyarakat yang punya perjuangannya tersendiri dan dengan latihan usaha-usaha mandiri yang kecil seperti pembuatan kue, pembuatan keset dan pembuatan keranjang dari keranjang sampah dari koran-koran bekas ini satu keterampilan yang kita siapkan membantu dia untuk kemandirian ke depannya